Mengenai masalah, saya sudah tahu bahwa hari ini ada kejadian di Manukwari, ada aksi anakis yang ada di situ, dan juga ada pengumpulan massa di Jayapura. Dan ini memang ditrigger dari adanya kejadian yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Malang. Ini kita sesalkan, kejadian di seharusnya tidak perlu terjadi, karena selama ini masyarakat atau anak-anak hadiah di kita dari Papua, itu sudah lama bersekolah mengejar ilmu pengetahuan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jakarta, selama ini tidak ada masalah. Cuma kemarin memang ditrigger ada ketiga simpang siuran informasi atau kesalahpahaman, kesalahpahaman, kemudian mungkin ada yang membuat kata-kata yang kurang nyaman, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Papua mungkin merasa terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dan ada pihak-pihak yang mengembangkan informasi-informasi seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ini, sekali lagi, kejadian yang ada di Surabaya untuk malam, itu sebetulnya hanya perisiwa kecil ya, semula ya, yang sebetulnya sudah dilokalisir dan diselesaikan oleh musbidasi tempat, baik Ibu Gubernur, Kapolda maupun Bapak Pandam. Sudah dilokalisir, tapi kemudian muncul hoax, hoax mengenai ada kata-kata yang kurang etis mungkin, dari opon tertentu, ada juga hoax gambar seolah-olah ada adik kita dari Papua yang meninggal, bahwa tidak. Ini hoax, nah ini berkembang, ada yang mengembangkan, berkembang di Manokwari, berkembang kemudian di, apa, ke Jayapura, dan kemudian terjadi mobilisasi masak. Jadi saya minta kepada saudara-saudara yang ada di, kita yang di Papua, saya sendiri pernah menjadi bagian dari Papua, 2 tahun saya bergerak di sana, sangat memahami kondisi psikologis saudara-saudara kita di Papua, jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang tidak benar. Kemudian kepada warga-warga yang masyarakat kita yang ada di luar Papua, termasuk seperti di Jawa Timur ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain, perlakukan saudara-saudara kita, Papua adalah bagian dari anak bangsa Indonesia. Saudara-saudara kita sendiri semua, kita semua adalah persaudara. Jadi saya pikir komunikasi perlu dijalin, masyarakat jangan terpancing. Baik yang di Papua, maupun yang di luar Papua, jangan mau untuk dari domba atau terpancing dengan informasi tidak benar. Saya mendapat informasi dari Ibu Gubernur, sudah membangun hubungan, komunikasi dengan Pak Lukasin Mb, Gubernur Papua. Kita dengan dekan-dekan TNI, saya kira selalu bersama ya. Jadi saya sudah sampaikan kepada Kapolda, Papua, maupun Papua Barat untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dan hindarkan kekuatan yang berlebihan. Kemudian kita lihat nanti perkembangan situasi, saya sudah melaporkan dari Kapolda, Papua Barat, situasi sudah berangsur kondisi. Kalau perlu ada dukungan tambahan, pasukan kita akan kirim dari daerah terdekat seperti dari Maluku atau dari Sulawesi.